Lihat teman-teman disini tampilannya sekarang sudah banyak banget ya Sekarang langsung aja kita coba lihat teman-teman Ini kita langsung aja keluar Karena si dinamiknya sudah ada tuh Nah pesan baru nih Lihat ya Kalau ini dimatiin keren nih teman-teman Kalau si volume nya dimatiin Ini gak bakalan gerak ya Animasinya gak bakalan gerak Kita coba nyalaan musiknya Nah ya Ada tuh Alah ini lebih keren lagi teman-teman sih Oke di video kali ini Disini saya mau memberikan informasi Kalau misalkan ada update terbaru Untuk aplikasi Dynamic Island ya Ini untuk Dynamic Spot Nah mungkin disini ada beberapa informasi Yang teman-teman gak tau ya Jadi disini saya buatkan videonya Nah disini saya sudah aktifkan Untuk Dynamic Island Dynamic Spot ya teman-teman ya Jadi disini saya fokus dulu di Dynamic Spot Ini ada update terbaru Nah kita coba lihat dulu disini Untuk aplikasinya Ini sebelum update ya Ini sebelum update tuh seperti ini teman-teman Tampilannya Nah ya Kita coba lihat nih ya Di bagian Pop-up setting Jadi ada rating Ada help Ada pro Pop-up setting Ada notification Ini masih versi lama teman-teman ya Kalau kita coba lihat di dalam aplikasinya Disini versinya itu Versi 1.02 ya Nah kita coba lihat disini Ya tampilannya seperti ini Pop-up setting Tampilannya seperti ini Dimension Allow to pop ini ya Kemudian juga disini Kita bisa ganti bahasa Sebetulnya teman-teman ya Kita bisa ganti bahasa Menjadi bahasa Indonesia Harusnya Nanti kita coba lihat ya Setelah update Apakah bahasa Indonesia Atau tidak ya Ini masih bahasa Inggris Teman-teman ya Disini kita langsung saja Update aplikasinya Dan disini saran saya Teman-teman Kalau misalkan mau update aplikasi Sebaiknya disini Kita bersihkan dulu aja ya Semuanya Ini kita hapus data cache Datanya Kemudian juga Paksa berhenti Udah Seperti itu Ya Nah selanjutnya disini Teman-teman langsung masuk Kedalam playstore Nah di dalam playstore Disini sudah ada Notifikasi update Untuk dynamic spotnya Ya Disini yang terbaru Apa sih Nah ini update terakhir Itu di tanggal 10 Oktober Dan hari ini teman-teman 10 Oktober 2022 ya Ini update terbarunya Kita coba lihat sih Apa aja sih yang baru Nah Disini Support call Katanya ya Support call Ataupun telepon Teman-teman Kemudian juga disini ada Translation update Ya Terupdate untuk Translationnya Atau Menterjemahkan Bahasanya Kemudian juga disini Untuk memperbaiki Dan mengoptimalkan Katanya Seperti itu teman-teman ya Oke Langsung aja disini Yuk kita Coba update aja Teman-teman ya Untuk aplikasi Dynamic spotnya Kita lihat nanti Apa saja hal yang baru Setelah kita coba update Langsung aja kita update Teman-teman Nah disini teman-teman Downloadnya langsung aja Lewat playstore Ya itu jauh lebih aman Oke Nah ini sudah selesai Tadi cuma 1,4 MB ya Kecil banget teman-teman Oke langsung aja yuk kita buka Aplikasinya Nah ini Berikutnya Sekarang sudah menggunakan Bahasa Indonesia Langsung aja kita Berikutnya Oke langsung aja Seperti biasa disini teman-teman ya Kita aktifkan Izin-izinnya Oke semuanya sudah ter-checklist Sekarang teman-teman ya Langsung aja disini Kita klik selesai Nah Lihat teman-teman Disini tampilannya Sekarang sudah banyak banget ya Tadi sebelumnya Cuma ada ini nih Ada lampu pemberitahuan Katanya ada 3 Kemudian ada Perlakuan notifikasi Sekarang ada penampilan Ada ukuran Ada peringkat Ada bantuan ya teman-teman Jadi ada tambahnya itu Ada ukuran Ada penampilan Nah ini update terbaru Untuk Dynamic Spot Kalau menurut saya sih Ini keren sih Jadi si aplikasi ini tuh Tidak dilupakan Jadi Terus di update Sehingga Lebih baik teman-teman Untuk Dynamic Spot Pro ini ya Oke Kita coba lihat dulu disini Untuk Di menu ukuran Nah Di menu ukuran Disini sudah langsung kelihatan ya Dynamic Spotnya di atas Teman-teman tuh Lihat Ini ada posisi ya Kita bisa pilih posisi di kiri Kita bisa pilih posisi di tengah Seperti ini Ya Kalau di kiri mungkin ya Untuk kamera Yang di kiri ya Seperti ini Kita pakai yang tengah Untuk di bagian ukuran Disini teman-teman Ya kita pilihnya Yang pastinya harus Tengah-tengah ya Harus simetris Seperti itu Ini fokus untuk Mengatur ukuran Kemudian disini ada penampilan nih Ada penampilan Kita klik Visualisasi Nah Visualisasi Tampilkan visualisasi musik Animasi di pop up Nah sekarang ini kita bisa aktifin ya Kita izinkan aja Seperti itu izinnya Ada izinnya Kontrol musik android Gunakan kontrol musik android Yang berubah Tergantung pada aplikasi yang digunakan Putar Cari suka tutup Katanya ya Kita coba aktifkan Efek pop up Tampilkan efek dynamic island Sebelum notifikasi bawah muncul Mantap ya Kita aktifkan saja Seperti ini Ini untuk melihat Jenisnya Contohnya seperti ini Nah itu Kita back Itu ada tadi ya Ukuran Penampilan Seperti ini Penampil Kemudian juga ada perilaku Nah sekarang Disini ada fitur Tampilkan selalu Teman-teman ya Nah ini ya Kita coba agak dikit ya Agak perjelas Biar kelihatan Nah disini ada Tampilkan selalu Jadi notesnya itu bisa diaktifkan Teman-teman Nah ini kurang simetris ya Nanti kita setting lagi Kemudian disini Izinkan pop up Terluas otomatis Tampilkan di layar kunci Nah ini Saya pakenya yang ini 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 udah Keser untuk menghapus Boleh Nah ini Setelah waktu ini Semunjukkan notifikasi pop up kecil Secara otomatis 10 detik Ini kalau misalkan ingin muncul Notifikasi yang bulat kecil Tuh teman-teman disini ya Ini kita bisa Lamain aja nih Berapa 5 menit Misalkan Seperti ini Oke Kemudian disini Untuk aplikasinya Aplikasinya disini Kita bisa lihat Untuk aplikasi baterai Kita aktifin aja semua Ya Nah Yang teman-teman Suka mengeluh nih Disini ya Ketika Ada notifikasi Ataupun ada yang lain Itu sering muncul disini ya Senyap Dan lain sebagainya Ini jangan diaktifkan ya Yang ini jangan diaktifkan nih Dynamic spotnya Nanti itu akan selalu muncul Jika ada notifikasi Jadi sebagainya ini Jangan diaktifkan aja Itu ya Kemudian disini Kita coba lihat Di aplikasinya Nah untuk aplikasinya Kita coba lihat disini Ini untuk aplikasi musik Misalkan Kemudian spotify Kemudian telegram ya Coba lihat Nah telegram Sudah Back Kita back Teman-teman Nah ini Ini si notch nya Ini kurang tinggir ya Kita ke ukuran Kayanya kita harus geser sedikit Sebelah sini teman-teman Biar simetris ya Nah seperti ini Kayaknya udah deh Nah ya Sekarang udah di tengah-tengah nih Teman-teman Si notch nya ya Oke Sekarang langsung aja Kita coba Lihat teman-teman Ini kita langsung aja keluar Karena si Dynamic nya sudah ada tuh Nah pesan baru nih Lihat ya Tuh ya Ada notifikasi muncul Seperti ini Nah ya Ini ini ya Ini Nah kalau ada notifikasi lagi Seperti ini Nanti kalau misalkan ada notifikasi musik Nah seperti ini teman-teman ya Nah Ini masih belum ada notifikasi tuh Kita coba ya Disini aktifkan notifikasi musik ya Kita coba gunakan Spotify aja Ininya kita kecilin teman-teman ya Biar gak kena copyright Nah kita coba lihat sekarang Kita dengarkan musiknya nih Jalan gak Nah Kalau ini dimatiin Keren nih teman-teman Kalau si volume nya dimatiin Ini gak bakalan gerak ya Animasinya gak bakalan gerak Kita coba nyalaan musiknya Nah Ya Ada tuh Alah ini lebih keren lagi teman-teman sih Aslinya ya Ini lebih keren lagi Tuh Wih Asli ini lebih keren Tuh Asli lebih keren sumpah Ya Oke Kemudian di layar notifikasi juga Sekarang sudah muncul Tuh Ya Bukan di layar notifikasi Di layar kunci Di layar kunci juga ada muncul teman-teman Ini asli Ini keren banget Seriusan Ya Tuh Kemudian kalau misalkan ada pesan ya Kalau misalkan ada pesan nih Sebentar disini Ininya mati ya Kita coba gunakan 5 menit aja Coba lihat Kalau misalkan ada pesan Dari Whatsapp ya Ini masih belum ada Pesannya Nanti kita Pokoknya tadi lah Seperti itu ya Kalau misalkan ada pesan teman-teman Nanti muncul gitu Ini mantep banget sih Keren banget Kalau menurut saya teman-teman ya Untuk tampilan Dynamic islandnya Ataupun dynamic spot Setelah update Jadi Lebih stabil lagi Ini Ini animasinya Saya suka teman-teman Animasinya tuh Ya Animasinya suka banget Saya disini Keren Yang pasti disini Aplikasinya sudah bisa Menggunakan Bahasa Indonesia Dan ada fitur-fitur Tambahan menarik lainnya Ya disini Saya sudah beli pro Ya Sekitar 20 ribuan Ini Puas kalau menurut saya sih Oke banget lah Aplikasinya Ini bersaing dengan Aplikasi sebelah ya Gitu teman-teman Oke Jadi itu aja ya teman-teman Disini Terkait pembahasan update Aplikasi Dynamic Spot Pro Terbaru Di tanggal 10 Oktober ini Teman-teman Oke Itu aja mungkin Di video kali ini Benar-benar ada informasi Yang bermanfaat Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Sip Mantap